semangat pagi jumpa kembali dengan warina pada kesempatan ini saya akan berbagi cara menerapkan kondisi if 2 level fungsi if akan menghasilkan nilai yang benar jika kondisi yang kita tentukan terpenuhi dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila kondisi itu tidak terpenuhi jadi fungsi if merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk melakukan uji logika oke mari kita menuju ke spreadsheet yang akan kita gunakan nah tugas ini merupakan tugas 9 dan tugas 9 merupakan duplikasi dari tugas 6 oke kita akan ambil tugas 6 kemudian duplikasikan kemudian kita geser dulu biar berurutan nah sekarang kita ganti nama menjadi tugas 9 baik di tugas 9 ini ini tadi nomor salah ketik oke oke di tugas 9 ini saya menampilkan rekap penerimaan siswa baru jadi saya akan menggunakan fungsi if untuk menentukan apakah siswa tersebut layak diterima ataupun tidak terima nah yang pertama saya akan menggunakan level 1 dengan cara saya akan tambahkan kolom keterangan disini keterangan oke nah untuk kolom keterangan peserta nomor 1 kita standarnya berasal dari umur maka nanti yang akan kita perhitungkan adalah kolom d yaitu umur caranya untuk level 1 sama dengan kemudian if kurung buka kemudian kita sorot sel yang akan kita hitung yaitu d2 kemudian lebih dari atau sama dengan misalnya 6 tahun 6 tahun layak diterima kemudian titik koma tanda petik diterima tanda petik kembali kemudian kita pakai tanda spasinya pakai titik koma kemudian tanda petik tolak untuk kata negatifnya pilihannya kemudian tanda petik kurung tutup enter nah ternyata anak didik pada sel d 2 ternyata bisa diterima karena tadi di if nya kita terapkan batasannya umur 6 tahun sekarang kita akan blok semuanya dengan cara menarik apakah semuanya akan diterima kita akan lihat oke diterima dan kita akan lihat dulu coba lihat ke atas apakah kira-kira ada yang tidak diterima nah disini ada yang tidak diterima atau ditolak kita akan kasih warna merah kasih warna merah kemudian kita kasih latarnya kuning coba kita kembali lagi cari lagi apakah masih ada juga siswa yang ditolak oke ini ada satu lagi kita beri tanda warna merah kemudian beri background nya warna kuning kita akan cari lagi apakah masih ada disini ditemukan juga berikan warna merah ini untuk memudahkan kita dalam pencarian kemudian kita cari ternyata masih ada berikan warna dan background nya kita cek kembali ternyata masih ada warna merah dan diberikan background cek ulang apakah masih ternyata tidak nah sekarang untuk peserta didik yang mendapatkan keterangan ditolak kita akan buat kondisi if lagi fungsi if lagi dengan level 2 kita klik dulu ini nah untuk rumus yang ditolak ini kita akan tambahkan rumus lagi yaitu sama bukan sama dengan tapi untuk kondisi level yang kedua kita akan menambahkan if lagi if lagi kemudian kurung buka kemudian sorot sel nya tadi nah sekarang kita akan berikan pertimbangan lebih dari misalnya 4 tahun titik koma tanda petik dipertimbangkan pertimbangkan kemudian tanda petik lagi titik koma kemudian 4 tahun bisa dipertimbangkan atau keluar tanda petik ke lagi keluar tanda petik kembali kemudian kasih kurung tutup dan ini kurung yang kedua oke coba kita enter nah ternyata usia 5 tahun bisa dipertimbangkan karena tadi usia 4 tahun itu bisa dipertimbangkan atau ditolak ya ini berarti sama dengan ini copy paste aja copy paste kan kemudian kita lihat yang di bawahnya ini masih ada ya nah demikian penggunaan kondisi if baik satu level atau dua level yang merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan uji logika terima kasih atas perhatiannya semoga dapat memberikan manfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati